Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang ada di grup PPI ya ini akan saya tunjukkan sebuah ilmu yang memang sudah menjadi sebuah kuncingan tapi ini silet sudah saya gunakan secara keilmuan saya ya, ilmu ini hanya ilmu untuk membodohi ya kita akan buktikan ya karena banyak sekali orang membodohi dengan ilmu semacam ini tapi caranya memang ilmunya tidak saya praktekkan ini hanya sebuah silet yang sudah saya buat agar untuk bisa membodohi karena intinya seseorang, walaupun ini beli silet baru, pasti kalau pemilik ilmu ini dia akan mentah waktu 5 menit atau 10 menit untuk menetralisirkan atau mengatakan sesuatu hal apa yang tidak diketahui oleh si pembeli ya mengatasnamakan sebagai anti cukur nah ini sebagai bukti saja ya untuk teman-teman bahwa ini sudah ilmu pembodohan ya ini yang satu sudah saya buat sedemikian rupa agar ini menjadi anti sajam ya ataupun anti cukur ya anti silet ya ini jadi semacam ini kita biasanya orang menggunakan kertas atau apa ya untuk untuk mengerti ya nah sepanjang ini ini yang yang aslinya kalau yang aslinya sangat tajam ya sangat tajam sekali dan luar biasa tajamnya ya sangat tajam pokoknya luar biasa ya sangat luar biasa intinya ini sudah saya nah apabila untuk mencoba dia mau bisa menggunakan kecepatan tangan yang dia miliki ya ataupun mengalihkan sebuah pandangan agar orang ini tidak terfokus pada silet ini ya padahal silet ini sudah di sudah dipermainkan ya tapi caranya tidak saya tunjukkan mohon maaf ya untuk teman-teman karena takutnya nanti ini hanya untuk membodohi karena semacam ini teman-teman jadi nanti dia akan menggunakan sebuah media ya katakanlah saja menggunakan sebuah media bambu ya terserah mau bambu apa aja ya mungkin bambu ini ya ataupun bambu yang lainnya ini dia katakan bambu ini anti silet ya gak usah dipegang ditaruh di badan sini aja boleh ini teman-teman tak taruh di sini aja ya kayak gini ya nah ini nah nanti kita akan tunjukkan ke anti siletnya ya atau anti cukurnya ya dia tadi kan teman-teman kan tahu ya ini sudah seperti solatam tapi ini sudah deh nah ini akan kita buktikan kalau benda ini kita jauhkan dia akan menggunakan yang yang tidak tajam ataupun yang tajam dia akan menggunakan yang ini ini kita buktikan ya kita potong ya nah ini putus ya teman-teman tuh nah ini cobaan pertama putus setelah benda itu ya makanya untuk memperhatikan dia tidak akan terfokus pada silet ini benda ini dia alihkan pembicaraan dan lain-lain untuk mengalihkan sebuah perhatian dia masukkan dia tempelkan saja disini dia akan menggunakan ini seolah lah nah ini setelah benda dipegang sama si pembeli ini akan menggunakan yang lain ini kita coba ini anti-anti siletnya ya teman-teman ya ini ya nah inilah ilmu yang membodohi ya gak usah banyak-banyak dua ataupun satu tidak akan putus ya ini apapun atau di tangan saya ya kelihatan gak teman-teman ya inilah ilmu membodohi ya jadi ada sebuah cara tersendiri agar sesuatu benda ini tidak tajam saya akan sebenarnya saya ingin menunjukkan ini cuma saya takut ilmu ini hanya untuk membodohi jadi teman-teman jangan menginginkan sebuah benda untuk anti-cukur itu hanya sebuah ilmu pembodohan saja sejatinya yang namanya anti-cukur itu bisa diketahui oleh pada diri kita sendiri ya walaupun itu benda apa jangankan saya memegang bambu ya saya memegang rokok saja ini ya rokok rokok si samsu ini ya rokok saya taruh di kuping saya kayak gini ini sebagai benda anti-sajam ya bisa ya ini teman-teman ya seolah-olah dibalik padahal tidak membalik teman-teman padahal tidak membalik ini padahal tidak membalik membalik-membalikan tapi kecepatan tangan yang dia miliki ya dia akan tidak terfokus apalagi apalagi dia tidak akan melihatkan silat ini ya karena dia fokus pada benda yang dia pegang ya jadi kayak gini nah ini akan menjadi anti-sajam ini sebuah rokok saja ya menjadi anti-sajam ya ini tidak tanggung-tanggung mohon maaf ya teman-teman bukan saya sok pandai ini hanya untuk grup di PPI saja agar kita tidak terbodohi pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab bila itofiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat mari kita berbagi agar ilmu yang kita miliki akan menjadi ilmu yang bermanfaat saling berbagi tidak boleh saling menghujat bahwa apa yang saya sampaikan ini agar kita tidak akan terasa terbodohi pada seseorang ya mohon maaf sekali untuk teman-teman cara agar sebuah benda ini tidak menjadi anti-sajam tidak saya tunjukkan karena ini takutnya disalahgunakan ini hanya edukasi saja ilmu pembodohan yang memang sangat luar biasa pada kalangan-kalangan di luar sana ya oke banyak terima kasih bila itofiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati